Wali Songo Surabaya, Gersik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur Dan untuk yang di Jawa Tengah Itu di daerah Demak, Kudus dan Muria Dan Cirebon di Jawa Barat Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu dan Buddha Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan Namun peranan mereka yang sangat besar Dalam mendirikan kerajaan Islam di Tanah Jawa Membuat para wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain Ada beberapa pendapat mengenai arti wali Songo Pertama adalah wali yang sembilan Yang menandakan jumlah wali ada sembilan Atau Songo dalam bahasa Jawa Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo atau Sanga Berasal dari kata Sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia Pendapat lainnya menyebut kata Sana Berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majlis da'wah Yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gersik Atau Maulana Malik Ibrahim Pada tahun 1404 Masei 808 Hijriah Para wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi Beradaban baru masyarakat Jawa Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan Hingga ke pemerintahan Dari nama para wali Songo tersebut Pada umumnya terdapat sembilan nama Yang dikenal sebagai anggota wali Songo yang paling terkenal Yaitu Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel atau dikenal Raden Rahmat Sunan Bonang atau Raden Ma'dum Ibrahim Sunan Derajat, Raden Qasim Sunan Kudus atau Ja'far Sodik Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin Sunan Kalijogo atau Raden Zahid Sunan Muria atau Raden Umar Said Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim Adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW Ia disebut juga Sunan Gersik atau Sunan Tandes Atau Mursid Akbar Tariqot Wali Songo Ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah Pada paruh awal abad ke-14 Babat Tanah Jawi versi Mainza menyebutkan As Samarkandi mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As Samarkand Dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya Kakek Bantal Maulana Malik Ibrahim memiliki tiga istri Yang pertama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Campa dinasti Asmatkan Memiliki dua anak bernama Maulana Mokfaroh dan Syarif Sarah Dan istri yang kedua adalah Siti Maryam binti Syekh Subakir Memiliki empat anak yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Khafur dan Ahmad Dan yang ketiga adalah Wan Jamilah binti Ibrahim Syainuddin Al-Akbar As Samarkand Memiliki dua anak yaitu Abbas dan Yusuf Selanjutnya Syarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim Dinikahkan dengan Syed Fadal Ali Murtado atau terkenal Sunan Santri atau Raden Santri Dan melahirkan dua putera yaitu Haji Usman atau Sunan Manyuran Dan Usman Haji atau dengan sebutan Sunan Ngudung Selanjutnya Syed Usman Haji atau Sunan Ngudung Berputera Syed Ja'far Shodek dikenal dengan Sunan Kudus Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama Yang mendakwakan Islam di Jawa Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam Dan banyak merangkul rakyat kebanyakan Yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat Yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara Dan ia membangun pondokan tempat untuk belajar agama di Leran, Gersek, Jawa Timur Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama kali di Tanah Jawa Yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jamek, Gersek Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat makamnya Terdapat di Desa Gapurawetan, Gersek, Jawa Timur Terdapat di Desa Gapurawetan, Gersek, Jawa Timur